Hai guys, welcome back to my channel, aku Regil melaporkan langsung dari Jerman Udah lama banget nih gak nge-vlog, pake kamera ngobrol di depan kamera kayak gini Udah gak terbiasa lagi, tapi aku akan coba terus ya bikin video untuk kalian Nah hari ini kita bakalan ke Inggris, nyetir, aduh sorry agak beli betan ini kalau di dalam mobil Kita nyetir nih karena mau ke Inggris ya, ini sebenarnya ada pekerjaan tuta di Inggris Nah kebetulan aja aku libur, makanya aku ikutan, kita nyetir kira-kira 8-10 jam tergantung macet apa enggak Dan kita akan lewati tentunya Jerman, Belanda, Belgia, Perancis dan kita akan nyebrang ke Inggris Seperti apa perjalanannya? Kalian tonton ya vlog ini Dan thank you banget yang udah spot aku selama ini di Youtube, di Instagram, juga di TikTok Karena udah lama banget gak nge-vlog, jadi hari ini pengen nge-vlog dan pengen tunjukin sama kalian perjalanan kita selama di Inggris seperti apa ya Nah ini kita masih di Jerman, baru nyetir kurang lebih 2 jaman, masih panjang banget perjalanan kita nih Dari navigator Jerman sih biasa aja ya, jalan tolnya seperti ini Nanti akan aku tunjukin juga jalan tol di negara lain Yang nyetir, tuta Kenapa aku gak nyetir? Karena ini itu mobil perusahaan Kalau ada apa-apa, aku gak bakalan dibayarin asuransi karena aku gak kerja di perusahaan dia Jadi dia aja nyetir, aku hari ini adalah tugasnya sebagai kene aja, mendampingi supaya dia gak ngantuk Karena kita akan nyetirnya lama banget ya Tapi kita bakalan berhenti-berhenti juga kok Kalau mau pipis atau juga berhenti nanti kalau lapar, mau makan seperti apa Nah begini deh situasi jalan tol di Jerman Nanti kita akan sampai ke perbatasan Belanda juga Yaudah, kalian nikmati ya vlog ini Nah macet, beginilah yang bikin lama nih guys Yang bikin lama sampai di tujuan ya Baru jalan berapa jam? Satu jam macet Jalan satu jam lagi macet Karena hari kerja ya Jadi kalau hari kerja kan orang juga pada pergi tuh Yang mau ke kantor lah, yang pulang dari kantor lah Yang tugas luar negeri lah, tugas luar kota lah Makanya rame Tapi kita tetap akan menikmati perjalanan ini Halo Halo Satsisa, halo 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 Tuh guys Dan kira-kira Sampai Ke Perancis Sebelum kita nyebrang ke Inggris tuh Sekitar 634 km lagi So guys Kita di parkiran Makan dulu Sama kencing Seperti biasa Aduh Matahari hari ini bagus banget Jadi kita buka bentar nih Atasnya biar nikmatin matahari Tuh Kita tadi baru selesai kencing Dan ini lagi makan roti Setelah ini kita jalan lagi deh guys Hari ini bener-bener cuaca Musim Semi Matahari Langitnya cerah Dan panas sampai Belasan derajat Orang-orang juga pada Istirahat bentar di parkiran Setelah nyetir Kurang lebih Berapa jam ya Dari jam 11 12 1 2 3 4 4 jam setengah Kita masuk ke perbatasan Belanda guys Tapi sebentar aja Karena setelah ini kita akan keluar lagi Masuk ke Belgia Jadi disini tuh kayak Cuma numpang menghirup udara segar Karena masuk memang Jalan tolnya harus melewati Belanda sedikit Inilah dia Jalan tol Belanda Sama aja sih sama ya Jalan tol di Jerman tadi ya Tapi disitu udah bacaannya Udah berbahasa Belanda Dan aturannya juga udah berbahasa Belanda Udah mau nyampe Di ibu kota negara Belgia Brussels Tapi macet wak Jadi supaya tidak bosen Kita live di tiktok ya Kita lagi mau sampai di Kota Brussels Walaupun kita gak masuk kota Kita cuma di jalan tol doang Tapi ini jalan tolnya Udah macet banget Gimana lagi Kalau masuk kota ya kan Kita masih ada Waktu Keburu gak ya Untuk dapetin Kereta yang ke Inggris Keburu Keburu Mudah-mudahan ya guys Keburu So guys kita udah sampai di Perancis Bentar lagi kita mau sampai ke Kalenagin gak ya Terus kita mau naik kereta api Eh kereta mobil yang masuk ke dalam terowongan bawah laut Yang memisahkan benua Eropa dengan Inggrisnya pulau Inggris Setelah gitulah kalian google sendiri lah ya Yang pasti namanya Euro Tunnel Jadi terowongan Eropa Kita akan Naik kereta apinya Dengan mobil-mobilnya semua Dan kita lihat lah Apakah kita boleh keluar Karena katanya karena Corona Kita gak boleh keluar dari mobil Tapi gak tau gimana Pokoknya kita lihat aja Ini kita udah mau sampai di Tempatnya sih So guys Kita udah sampai di terminal terowongan Kita mau check in dulu Baru kita akan naik Kereta yang sesuai sudah dipesan Lalu keretanya akan ada di bawah Terowongan bawah laut Menuju Dover ya Benar Menuju Dover Inggris So guys Kita udah check in Udah tau nanti nomor Keretanya yang mana Parkirnya dimana Sekarang kita lagi ada di terminal Karena di dalam kereta Nanti gak ada toilet Mereka udah bilang Di dalam kereta gak ada toilet Karena Corona Jadi kita harus pergi Toiletnya di terminal Jadi sekarang kita lagi ada di terminal Dan masih punya waktu Sebelum kita nanti Harus check in Masuk ke dalam keretanya Sesuai sama nomor Yang udah dikasih tadi Waktu kita check in So guys Waktunya boarding Sekalian sama check paspor Atau juga check visa Kalau kalian butuh visa Karena kita sama-sama Berdua warga negara Jerman Jadi kita cuma Butuh paspor aja nih Kita mau boarding dulu So guys Setelah tadi kita di check paspor Ditanya-tanyain Mau ngapain ke Inggris Terus kita jawab Ya bilang Mau holiday Mau sambil ada kerjaan juga Berapa lama Sampai minggu Udah deh Langsung Sekarang kita nunggu Pintu ini dibuka Untuk Masuk ke keretanya Kalau kalian mungkin Berpaspor Bukan berpaspor Negara-negara EU Pasti pertanyaannya Jauh lebih banyak ya Tapi karena Karena Kita berdua Berpaspor Jerman Jadi yaudah Pertanyaannya cuma gitu doang Oh mau Long weekend ya Iya Terus dia bilang Selamat datang Makasih Bye bye Udah gitu doang sih guys Kalau paspor yang lain Mungkin bakal ditanyain Nginap dimana Semalam Sama siapa Bobo sama siapa Nginap dimana Gitu Yaudah sekarang kita mau Mau nunggu Masuk ke Keretanya guys So guys Setelah menunggu lama Karena tadi ada masalah gitu Katanya Di terowongan Jadi kita sekarang baru boleh Masuk ke dalam kereta api Dan Ya Gak tau mau bilang apalagi Kita capek guys Soalnya kita tadi nunggu Hampir 2 jaman Karena ada masalah Di terowongan Tapi ini kita akan Masuk ke dalam Keretanya Tuh Inilah situasi Dan kondisi Itu Keretanya di bawah guys Asuh Dan gimana Anfasoran Oke oke Yaudah guys Ini kita mau naik Eh mau naik Mau masuk nih ke dalam Kereta api Tututut Aku sambil bikin video Sampil bikin Tori Ya kan So guys Ini dia Kita mau masuk Ke dalam Mobilnya Eh ke dalam mobil Ke dalam kereta Oh guys That's so That's so Tuh guys Kita mau naik nih Masuk ke dalam kereta Ini keretanya guys Aduh Aduh Tuh mobil satu persatu Masuk sesuai Sama Ini sama Disuruh Abang-abangnya Petugasnya Tuh kita akan Masuk guys Oh gitu Oh gitu guys Nah ini kita Masuk ke dalam kereta Guys Aduh Beginilah Situasi kondisinya Aku tadi Sengaja gak Videoin abang-abangnya Soalnya mukanya udah Kayak masem gitu Jadi Aku tadi Agak Menyerong Begitu ada Petugasnya Tuh guys Kita Masuk Sampai Paling Ujung Sesuai sama Instruksi Orang yang Di dalam sana Ntar Sekarang Lihatlah yang seperti ini Oke Apa dulu Dan kita gak boleh keluar dari mobil guys Karena Corona Dan gak boleh ke kamar mandi juga Jadi kalau kalian mau Nahan kencing Kalian tahanlah Bilangnya guys Sekitar 35 menit nanti Perjalanannya Dalam kereta ini guys Di bawah laut Ada juga di atas guys Dan ini kita di bawah Kita disuruh ke bagian bawah Di atas juga ada Jadi Dua tingkat gitu Kayak gitu sih guys Ya kita udah di dalam Kereta Sekarang kita Menunggu 35 menit Lah Ini juga belum jalan Tapi tadi katanya harus Dibuka jendelanya Supaya Masuk udara Jangan sampai Kita gak bisa bernapas lagi Dan ingin kita santai Udah Nanti kalau dia ada jalan 35 menit Kita sampai di inggris Gitu sih guys Kita mau santai dulu Didur So guys Setelah 35 menit 35 menit Kurang lebih Kurang lebih lah ya Di atas kereta Kita sekarang keluar Menuju Daratan inggris Ya kita udah di daratan inggris Nah Jadi udah 35 menit Ya ini kita keluar guys Suara aku udah serak banget Udah capek Udah ngantuk Selamat datang di Anggilan Jele Di inggris 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 Ya udah kita menuju hotel dulu ya Udah capek Berbinya Mau bobo ya Gitu aja sih guys So guys Kita sampai juga di Hotel Lebih dari 13 jam Kita di perjalanan Dan sampai juga Karena tadi ada macet Ada nungguin Keretanya baru Bisa lewat terongan Macem-macem guys Dan sekarang kita udah sampai di hotel Mau tidur istirahat Besok kita baru Ikutan trip Kerjaan tuta Setelah itu mungkin kita bakalan Ke London Karena dari sini tuh Ke London cuma 50 km Ya udah Seperti apa guys Ikutin ya Vlog ini Kita lagi sarapan Sarapan di Inggris Seperti ini English breakfast gitu Lumayan lah Untuk aku yang gak suka Makan roti Ya kan Bisa makan yang kayak gini guys Tuh English breakfast Ya udah sampai Inggris Cuaca beginilah ya guys Kalau di Inggris Hujan Mendung Dan aku kalau disuruh nyutir di Inggris Juga aku gak berani ya Aku di Benua Eropa aja Nyutir masih kalang kaput Tambah lagi disini Yang arahnya beda Karena kan kalau disini itu Mobilnya setir kanan Terus kita di sebelah kiri ya Kalau di Eropa kan Setirnya sebelah kiri Tapi kita di sebelah kanan Eh bener-bener gitu Dan disini kan kita kebalik Nah ini mobil kita Mobil Eropa Jadi setir kiri Tapi kita di Inggris Harus di sebelah Kiri juga Jadi Ribet lah pokoknya Dan untung Tuta udah biasa nyutir di Inggris Jadi dia yang nyutir Karena aku juga gak berani Dan gak bisa Dan gak mau juga Ini juga aku udah Kayak ngerasa takut gitu Karena beda arah Beda Beda setir mobil lagi Karena waktu kita liburan di Inggris pun Kita Nyetir Tapi kita pake mobil dari sini Ini kan mobilnya dari Benua Eropa Daratan ya Gitu guys Jadi beda Kita ada di Ya Kota kecil lah ya guys ya Namanya Canterbury Karena ini Bisnis tripnya Tuta Dia mau ketemu sama Temen-temen kerjanya Jadi Aku ikut aja dulu Ke desa-desa Yang dimana dia mau Ketemu sama temennya Nanti kalau dia ketemu sama temen kerjanya Aku akan Jalan-jalan sendirian Gitu guys Karena Ya memang Aku kan cuma Numpang ikut ya kan Tuta lagi meeting Sama temen-temen kerjanya Dan aku ditinggalin di Kota Maidstone Town Center Aku mau jalan-jalan sendirian Jalan-jalan keliling-keliling aja Karena Tuta 3 jam 4 jam gitu Meeting Yaudah Keliling-keliling Yuk So guys Rasanya aneh banget Jalan-jalan sendirian Di negara orang Biasanya sama Tuta Kali ini aku jalan sendirian Gak ada yang dikenal Gak tau mau kemana Pokoknya jalan aja Bener-bener kayak ngerasa Waktu masih jaman masih muda Waktu masih traveling sendirian Jaman-jaman masih gadis Kesana kemari Ke negara orang sendirian Tuh hari ini tuh kayak ngerasa Deja vu ya Balik ke Jaman itu lagi Dan kali ini aku travelingnya jauh Di South England Atau Inggris bagian selatan guys So guys Aku lagi ada di mall Dan aku gak pake masker sama sekali Seperti yang kalian tau kan Kalo di Inggris itu gak wajib masker lagi Jadi kita masuk toko Gak pake masker Karena kan kalo di Jerman Itu kita masuk toko masih pake masker Kalo di Inggris udah gak Mesti gak wajib Dan kalo kita pake masker tuh kayak ngerasa Aneh Ini bener-bener new normal banget Dan gak pake masker lagi di mall loh Kita sampai di pulau Shaby Gak tau mau ngapain tadi guys Gak tau mau ngapain tadi guys Jadi kita Nyetir aja Terus sampai lah ke pulau ini Pulau yang Ya kalo diliat sih dari Pantainya Pokoknya Yang Pantai yang memisahkan Antara Inggris dan Eropa Daratan lah Ini hujan Gak ada orang sama sekali Dan beginilah suasananya guys Bentar aku balikkan kameranya Sud Nah tuh dia Ini dia Ini pantainya Ini kalo musim panas Mungkin rame kali ya Orang Inggris nyebur-nyebur disini Tapi karena ini musim dingin Dan hujan Dan berangin Tuh guys Jadi gak ada orang sama sekali Tapi inilah Pulau Salah satu pulau Di Inggris gitu lah ya Yang deket banget sama Eropa Daratan Dan dari hotel tadi Kita nyetir cuma ya Setengah jam gitu Bingung Masa mau di kamar doang Ya kan Terus Tuta juga udah selesai Meeting sama kerjaannya Jadi yaudah Kita kesini bentar lah Liat orang Nih kalo somer nih mungkin Aduh Banyak Oma-oma Opa-opa yang Bugil ya guys ya Tuh Aku gak berani Turun ke bawah juga Karena pasti airnya dingin banget Nah kita mau ke London Kita tadi beli tiket yang Seharian gitu Seharga 30 pound sterling Untuk per orang Dan ini dari Midstone Sampai ke London Dan di Londonnya juga Terserah mau naik apapun Dari zona 1 Sampai zona 6 Terus balik lagi nanti kesini Jadi bener-bener Seharian Terserah mau naik apapun Terus harganya 30 Pound sterling Satu orang guys Kita sekarang nunggu keretanya Mau ke London Nah aku sama Tuta Pake masker guys Kita putuskan kita pake masker aja Kalo di tempat-tempat umum Karena kayak manapun juga Kita gak mau bawa virus Pulang ke Jerman kan Jadi kalo kita bisa jaga jarak Mungkin kita akan lepas masker Tapi kalo di tempat umum Kayak di kereta ini Kereta api Kita akan pake masker Kita udah sampe di London Victoria Sekarang kita mau jalan-jalan di London Ini stasiun London Victoria Oops Jadi Ya bukan Belum di kotanya ya Kita Mau naik underground dulu Baru kita akan ke kota Kita sampai di Buckingham Palace Temen-temen Nah ini Sedang menunggu Pertukaran prajurit Yang jam 11 Pagi Sebelah siang Nah inilah dia Dari istana Mami kita It's my dream ya It's my dream Apakah ini dream kalian juga kesini guys Ke Buckingham Aku doalkan ya Semoga kalian kesini juga Amin Tuta Tuh orang-orang pada mau cari spot Untuk Foto-foto Dan bikin video guys Walaupun Corona Tapi tetep cukup Sangat rame lah ya Boleh dibilang Turis-turis Inggris Maupun Eropa Yang main kesini Kita salah hari guys Jadi hari ini tuh Nggak ada Pertukaran prajurit gitu Pertukaran prajuritnya tuh Tiap hari Dua hari sekali Jadi besok Hari Minggu Ini hari Sabtu Karena ini musim dingin Jadi nggak tiap hari Jadi kita mau jalan lagi deh Nah ini sekali lagi Penampakan Buckingham Palace nya Dari agak kejauhan Tuh Itu guys Landmarknya Kota London Big Ben Waktu kita kemari Tahun 2019 Mereka lagi Renovasi Jadi ditutup Ini tahun ini Udah buka guys Jadi kita mau kesitu Mau foto-foto Soalnya Udah dibuka Tuh Bagus Jadi Nggak ada lagi Dicutup-utupin Pake plastik gitu Kalian bisa lihat Itu dia Big Ben Dan ini dia Red Telephone Red Telephone guys Yang Ya Orang kan suka banget tuh Foto disini ya Foto disini tuh Nih Sama Telepon ini Tuh Tuh Ya kan Nih Terkenal nih kan Ini dia guys Big Ben nya Dan orang-orang pada Antri untuk Cari spot foto Yang paling Bagus Dan aku udah nemu Foto yang Bagus banget Dan aku akan upload Di Instagram guys Tuh Nah kalau yang ini London Aik guys Kita waktu kemari Tahun 2019 Itu naik ke atas Hari ini kita nggak naik Tapi kalau kalian mau Naik ya silahkan Nggak tau bayarnya berapa Ya lupa aku Tuh Kalau udah sampe Di London Nggak sah rasanya Kalau nggak main Ke shopping mall Yang luksus Harold's ini guys Ini tuh jual Barang-barang Artikel luksus Dan juga Makanan-makanan Luksus banget Jadi kalau kalian Mau masuk kesini Kalian pake baju Yang bagus Biar keliatan Luksusnya Dan kayak ngerasa Seneng banget gitu Karena Ini kalau Kak Maharani Main kesini Pasti dia beli Semua daging-daging Wagyu Wahyu Wahyuan ini ya guys Dan ini bener-bener Luksus banget Jadi ada Louis Ada Herme Ada macem-macem Dan ini ada Food hall nya Yang menjual makanan-makanan Juga sangat-sangat Luksus Kalau kalian punya uang Silahkan Aku cuma mau lihat-lihat aja sih guys Di bagian ini Banyak banget Coklat-coklat Makanan Kue-kue guys Dan situ tuh Ada dining hall Kalian kalau mau masuk Situ boleh Tapi ya gitu tadi Kalau kalian makan disitu tuh Pasti bakalan ngabisin Ratusan pound sterling Jadi kita gak usah ya Kita mau lihat-lihat aja guys Kita mau lihat-lihat aja Sumpah Ini luksus banget Ini udah kedua kali Aku main kesini Dan seneng banget Ngeliatin makanan-makanan Yang harganya juga Gila sih Nih guys Ada rambutan guys Rambutan Harganya 4 pound sterling Untuk 100 gram Itu ada manggis Manggis harganya 5 pound sterling Untuk 100 gram Nah Silahkan Kalau kalian mau belanja Barang-barang Luksus Tuh Ini ada daging Ada ikan Campur-campur guys Ini yang belanja Bener-bener orang-orang Kayanya yang Tinggal di London ya Kalau aku belanja Di pasar Tradisional aja deh Nah kalau yang di hall ini guys Semuanya coklat-coklat Mahal ya Bombon-bombon Mahal Coklat-coklat Mahal Kue-kue Mahal Di hall yang sebelah sini Dan di atas tuh ada Hall Barang-barang Artikel Yang luksus gitu ya Kayak tas Baju Dior Hermes Macem-macem guys Macem-macem Pokoknya semua Merk-merk terkenal lah Ya Merk-merk mahal Kalau kalian menghabisin Uang kalian guys Silahkanlah main kesini ya Ini tuh banyak banget Dior Givenchy Alexander McQueen Louis Oh gila guys Pokoknya bener-bener Kalau kalian menghabisin Uang kalian Main kesini ya Aku cuma mau lihat-lihat aja Karena Aku gak punya uang guys Ada sih uang Tapi yang gak dibeli Sebanyak itu juga dong Gitu Namanya Tuh guys Hmm Style ku hari ini Diring-diring London Tuh kayak gini Tuh Gak lengkap rasanya Kalau udah ke London Gak ke Camden Jadi ini tuh kayak area Jualan Barang-barangnya Yang unik-unik gitu lah ya Kayak area Nongkrong-nongkrong Anak muda Zaman now Plus kita mau ke Camden Mark Karena disitu ada Kiosk makanan Indonesia Katanya Dan kita mau cari Makanan Indonesia Siapa tau ada Nasi Padang Kita bisa makan Nasi Padang Ya kan Tapi ini keren banget Dan ini rame banget Karena Walaupun hujan ya Cuaca London banget Tapi Orang-orang tetep aja Guys Keluar dan mau Jalan-jalan So guys Kita udah sampe nih Di Pinois Warung Dan ada Ada Nasi Padang Ada Nasi Padang guys Nasi Padang Nih Kita mau makan disini dulu Nasi Padang Nasi Padang Teh Botol Tempe Mendoan Gado-gado Untuk Tuta Selamat makan Selamat makan Nah kita ada di warung guys Di warung Pino Pino Warung gitu lah Makan yuk Ini tadi semuanya Kena 29 pound sterling guys Jadi Sekilah Pokoknya guys Kalau kalian ke London Kalian harus ke Camden Market Ini Karena semuanya ada Apapun ada Bahkan barang-barang yang aneh-aneh Toko-toko yang aneh-aneh Makanan yang aneh-aneh Dan Yang pastinya ada Makanan Indonesia Di Underground guys Ini bener-bener London banget ya Undergroundnya Rame banget Tuh Nah Karena kita punya tiket Jadi kita kemana-mana Naik underground Biar gak terlalu capek Jalan Jadi kita Naik underground Terus kesana kemari Biar udah sah Ke London guys Jadi kita naik bus Yang warna merah Bus tingkat itu loh Geliling-geliling Bus yang kayak gitu Bus yang warna merah Kita naikin Geliling-geliling Aja Karena kan kita juga Punya tiket ya Jadi ya udah Biar seru aja Biar ngeliat Dari Atas gitu loh Sambil jalan Dari bus Ngeliat Kotanya London Sekarang kita Paling depan guys Yang tadi udah turun Mbak-mbak Mbak-mas-masnya Dan Inilah pemandangan Sudut kota London Sari Bus Terus Oke guys Begini guys ya Biar kalian Merasakan Perjalanan kita Di London Tuh nanti kalo ada lewat lagi mungkin terlihat ah oh itu tuh guys ini buat tuh tasi hitam next stop guys tower bridge biar udah sampe sini biar ada videonya untuk kalian nih dia siapa yang mau kemari guys ini apakah ini dream kalian juga sini yuk main ke London tuh inilah situasi jembatan Ampera jembatan London ya guys tuh siapa yang mau kemari guys mimpinya kesini yuk cus main-main sini guys siapa yang mau kemari sini guys yuk cus so guys sekarang dia berlampu udah malem bagus banget kan tower bridge nya berlampu gitu lihatlah ini kalo udah di London gak singgah China Town gak sah dong guys nah kita ke China Town dan kalian bayangin aja ini tuh sabtu malam minggu kiri-kiri kanan kiri-kiri kanan restoran Asia dan ya udah rame banget nih China Townnya dan kita mau lihat-lihat ada apa aja disini ini yang muset iya kita pake masker guys karena rame banget ya dan gak bisa jaga jarak banget jadi yaudahlah kita pake masker aja biar tetep sehat walaupun sebenernya gak mesti lagi pake masker kan di Inggris sendiri tapi kita mau sehat balik ke Jerman jadi yaudahlah pake masker aja ya ya kalo udah di China Town yaudahlah kita ngediem soon yuk guys ngediem soon yuk selamat makan tuh guys harganya 43,70 pound sterling semua yang kita makan ini guys so guys London di malam hari kita ada di kita ada di Piccadilly nih orang-orang pada mau malam mingguan kali ya dan rame banget tuh rame rame London di malam herong guys London di malam hari tuh jendang lah dia kita mau balik ke hotel guys udah capek di London seharian sekarang kita mau naik kereta balik ke hotel dan begitu aja sih tapi seru banget di London seru aku suka London Inggris keseluruhan aku gak suka tapi kalo London ibu kotanya aku suka banget so kita udah check out dari hotel guys ini kita mau balik ke Eropa tapi kita singgah bantar di light cliff dan itu teping putih yang bisa dilihat Perancis sebelah sana Perancis ini kira-kira setengah jam untuk akan balik karena kita harus naik kereta lagi untuk Eropa terhadap darah seperti apa yuk kita lihat ini tuh rekomendasi temen aku Kak Diah yang tinggal di Inggris dia bilang kalau gak bisa ketemu sama aku guys gil karena gak ada waktu kalau masih kita lihat teping putih kan guys seperti apa yuk cus yuk so guys kita udah sampai di malah ini foto-foto ini dia white cliffsnya tebing putih yang jadi salah satu objek wisata di kota Dover Inggris yang memisahkan antara Eropa dan Perancis ini selatnya laut dan inilah Inggris Dover dan inilah dia tebing putihnya itu white cliffs guys tuh kan keren gak ini dia done ini kita ini tuh dingin banget karena angin iya satu wuu 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 itu ada burung guys burung nah guys kita udah check-in kalau dari Francis ke Inggris kita check-innya di lebih subtle gitu jadi gak perlu turun mobil tapi disini di Inggris kita check-innya harus ke terminal dan kita udah check-in dan sekarang kita mau berangkat ke Eropa ini bukan sues tapi kita mau ke toilet dulu karena mumpung ada toilet disini guys nanti kalau di kereta udah gak boleh kan turun karena Corona jadi gak boleh turun dari kereta nah itu tutah masuk ke kamar mandi aku nungguin dulu dan kita udah berhasil check-in Corona vaksinnya udah di approve udah semua segala macem dan sekarang kita back to Europe sebenernya lebih kepada karena udah Brexit juga ya jadi mereka cuma mau check-in check-in paspor gitu plus lagi karena Corona jadi mereka mau lihat udah berapa kali vaksin segala macem dan sekarang udah aman kita balik ke Eropa so guys setelah kontrol paspor kontrol barang-barang kita yang gak ada juga mau di eh apa ini dibayar pajaknya sekarang kita udah diperbolehkan untuk boarding ke eh ke pesawat ke kereta api ya guys ini kita akan masuk ke kereta api ya kan seperti ini seperti yang biasa lah tuh kita akan masuk ke dalam kereta apinya sesuai sama eh instruksi dari para petugas-petugasnya ini guys tuh kita gak tau disuruh di bawah di atas kita akan lihat aja dan ini dia kereta apinya dan ini yang dilengketkan tadi adalah tiket untuk mobilnya ini kita oh iya ini aku tunjukan kesini ini ini kereta sorry dan ini tiketnya tuh iya kan dan kita akan masuk deh ke dalam guys so guys ini kita akan masuk ke dalam masuk ke Eurotunnelnya dan kita disuruh ke atas tadi sama mbak-mbaknya seperti ini seperti ini dia kalau kemarin kita di bawah sekarang kita di atas up and down di atas tadi di atas tadi di atas tadi jadi inilah situasi dan kondisi terus kita akan sampai ke paling ujung di bagian kita nanti parkir setelah itu yaudah duduk santai dan 35 menit kita akan sampai di Calais di Perancis Kale 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 tulisnya Kalais ya guys ya bacanya Kale begitulah karena bahasa perencong wak so jadi kita udah di tempat parkiran tadi udah dibilang oke udah mantep parkirnya udah pas sekarang tinggal pasang ini apa rem lalu jendelanya dibuka sedikit supaya nggak pengap dan sekarang kita duduk santai sambil nunggu yang lain juga pada boarding setelah itu akan berangkat 35 menit ya kan dan kita sampai nanti di Kale nah itu aja sih perjalanan kita seperti apa lanjut ke Jerman ya kan kita sudah sampai di Benua Eropa Daratan tuh udah sampai guys sekarang tinggal nunggu kereta apinya berhenti dan keluar deh dan lanjut perjalanan ke Jerman sampai guys nah kita sekarang diperbolehkan keluar jalan deh menuju Jerman gitu aja sih ini naik kereta api tututut yang menghubungkan antara United Kingdom dengan Eropanya Daratan ya dan seperti biasa memang begitu kalau di Inggris hujan becek nggak ada ojek kalau di Eropa matahari guys kayaknya itu matahari di luar tapi kita senang banget kemarin kita pergi aja disambut matahari sekarang kita pulang ke Jerman dan pun disambut matahari ya kan memang begitulah cuaca di Inggris memang suka-suka hatinya aja di Eropa juga sih tapi kalau di Inggris kan lebih lebih berawan lagi berangin hujan gitu ya nah sekarang kita kembali ke jalan tol lalu lanjut lewati Perancis Belgia mungkin lewat Belanda juga tergantung macet apa nggak dan balik ke Jerman Eropa panas matahari dan kita kembali ke jalan yang benar maksudnya kembali ke jalannya kita yang benar di Eropa karena kan setir kiri tapi jalur kanan jadi kita kembali ke habitat gitu guys dan kita sekarang masih ada di Perancis lalu nanti kita lewat Belgia dan balik ke Jerman Guys karena di autoban eh di jalan tol macet jadi kita lewat desa-desa di Belgia karena tadi navinya suruh kita lewat sini karena di jalan tol macet tapi jadi seru aja jadi ngeliatin rumah-rumah di Belgia rumah-rumah batu gitu kan nanti sebelah sana kita lihat lagi ya rumah-rumah batunya tuh jadi bentar lagi kita mau lihat biar kalian juga ngeliat gimana sih rumah-rumah di desa desa di Belgia ini bener-bener desa banget ya aku juga gak mau tinggal di desa seperti ini gila sih udah gak ada orang sepi berapa rumah-rumah aja tapi tuh rumah di Belgia tuh kan sama kayak tipikal rumah-rumah di Inggris atau juga rumah-rumah di Jerman Utara atau di Belanda ya jadi rumahnya tuh dari batu gitu dari kayak batu batak gitu lah ya jadi warnanya pun warna-warna new gitu loh tuh ini kalian lihat nih rumah-rumahnya seperti apa ini rumah di Belgia tuh siapa yang mau tinggal di sini guys desa-desa Belgia nah gak ada orang sama sekali Jerman aja desa udah desa banget ya apalagi di Belgia yang desa agak banget gini aduh udah deh tapi aku suka romahnya karena batu gitu terus lihat tuh rumah-rumahnya juga bentuk-bentukannya unik-unik so guys kita masih di Belgia dan bentar lagi mau masuk ke Jerman kita ada bentar lagi di perbatasan perbatasan antara Belgia dan Jerman so kita ada di Jerman kembali lagi itu guys ketulisannya Bundesrepublik Deutschland nah Jerman lagi selamat datang di Jerman yang itu